Gue kan waktu sekolah sering ikut kegiatan padawan suara, terus pas kibra. Jadi bukan karena pelajarannya, karena kegiatannya. Emang gak cocok sekolah sih. Dia ditaca. Hai, pami-pami. Kenali nama aku Cima. Nama gue Afif. Gue Gasna. Nama aku Ani. Halo, gue Andre. Nama aku Rina. Kenali nama aku Vina, Rockstar Teacher Bahasa Indonesia. Aku dipamifai sebagai Procurement. Head of Academic di Divisi Sosial and Language. Rockstar Teacher Bahasa Indonesia. Videographer, Lead Content Ops. Academic Production Manager. Siap, pertanyaan pertama. Apa yang bikin lu semangat buat pergi ke sekolah? Yang pertama, uang saku. Yang kedua, ketemu teman-teman. Terus, belajarnya juga kalau ada beberapa guru yang emang gue seneng, pelajarannya yang gue seneng. Gue pasti semangat sih ke sekolah. Sekolah adalah tempat pertama gue ketemu orang lain selain yang keluarga inti lah gitu. Selain belajar ya, main, ngobrol, ngobrol sama banyak orang. Buat latihan basket sepulang sekolah pastinya. Gila. Udah ikutan basket dari sejak kapan? Ikut basket dari kelas 3 SD. Gue kan waktu sekolah sering ikut kegiatan padawan suara, terus pas kibra. Jadi bukan karena pelajarannya, karena kegiatannya. Emang gak cocok sekolah sih. Dia ditaca. Sekolah tuh bukan karena aku semangat mau sekolah gitu, karena yaudah emang ini harus, emang ini wajib, yaudah dijalani aja. Ya karena itu sih, kan kalau di rumah kan bosen nih. Kalau di sekolah kan yaudah ketemu teman-teman, karena ketemu teman-teman sih karena rame aja gitu, seru belajar di sekolah. Gitaran, kayak kacima. Terus kelas 10 sama kelas 11 tuh kayak lebih banyak teman sih. Apa excited? Besok tuh mau ngomongin ini, ah sama dia gitu kan, sama teman sebangku sama si ini gitu, atau mau ngelakuin apa udah janji gitu. Sama teman juga, sama ada lah biasa anak muda, cewek. Terus banyak aktivitas juga, ya iseng-isengnya juga, terus apa, seru-seruan bareng teman-teman itu, itu yang bikin bersemangat gitu. Sama gebetan juga. Jaaah! Siapa orang yang ingin kamu temuin? Gua lupain namanya. Guru sosiologi doang, guru sosiologi. Ada temen gua pas daftar. Daftar pertama masuk sekolah SMA tuh. SMK. Guru gak ada guru. Guru gak sih. 12 IPS 2. Itu yang main gua teman-teman. Apa ya? Liar deh, pokoknya liar. Terus kayak, gue gini-gini tuh udah tauan, yang pengen tawuran gue. Enggak, gua gak tawuran, gua gak tawuran. Karena banyak orang yang kayak gitu, jadi bercandanya kebawah pas lagi di kelas kayak gitu. Ya kita main alat lah gitu, kayak selang diputer-puter di kelas gitu. Ibu kantin. Ibu siapa? Ibu urib. Pernah makan belum bayar, lupa. Pertama, terus fotonya enak, udah. Siapa ya? Guru gue kali ya, Pak Iman Santoso. Dia tuh wali kelas gue waktu kelas 10. Kayak, Pak Iman tuh wali kelas kita gitu. Jadi kalau kita ngomongin kelas 10, pasti ingetnya tuh Pak Iman gitu. Yang pasti tuh temen sekelas ya, temen kelas 10, 11, 12. Karena udah lama banget nih. Sekarang kan udah maksudnya. Sekarang udah tahun 2021. Terus, waktu ketemunya tuh jarang banget. Jarang banget gitu. Jadi itu sih. Yang paling pengen gue temuin adalah satu Pak Tovig, guru bahasa Inggris gue dulu. Sama satu lagi Butusi, guru bahasa Indonesia gue dulu. Karena mereka guru yang paling the best. Dan seru banget bikin kehidupan SMA gue jadi lebih seru. Apa yang pengen lo omongin kalau sekarang ketemu sama mereka? Kone lah. Hai temen-temen Cima. Yuk kita kumpul gitu. Kalau dulu kan yaudah tiap hari ketemu gitu kan. Kalau sekarang tuh jarang. Sekalipun misalnya ada book bar juga. Book bar juga kan jarang tuh. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kan? Sekarang. Terakhir gue, gue liat karena sekolah kan lagi online. Jadi kantinnya tuh gak buka. Ya semoga ibu sehat terus. Jualan terus. Biar nanti kalau ketemu bisa bayar hutang. Pengen bilang terima kasih udah ngenalin sosiologi ke gue gitu. Siapa namanya? Gue lupa namanya anjir. Gue lupa namanya anjir. Maaf bu. Aduh maaf bu. Saya lupa mu namanya bu. Apa ya? Bingung. Selamat menjalani kehidupannya masing-masing. Kalau misalnya ada waktu senggang. Yaudah kumpul gitu. Setem. Intinya itu. Emang gue pengennya kumpul gimana dong? Ke Pak Iman. Makasih banyak Pak Iman. Atas bimbingannya Pak Iman. Terus Pak Iman tuh juga. Bapak tuh orang paling pertama mengenalkan ke edukasi. Online teaching. Itu pertama kali gue kelas online tuh sama dia gitu. Karena sekolah gue banjir. Terus abis itu sekolah gue tuh kayak so-soan. Iya semua guru upload tugas-tugasnya di website sekolah gitu kan. Yang upload cuma Pak Iman. Jadi. Gitu. Jadi kayak bener-bener apa. Makasih banget sama semangatnya Pak Iman sebagai guru tuh. Tidak ada henti banget deh. Karena dia teman pertama gue. Dan dari situ gue punya teman yang lain juga. Gue udah lama juga gak ketemu dia. Gue pengen ngomong doang sih. Pengen ngomong apa ya? Makasih aja gitu. Udah. Kalau gak karena dia juga gak tau gue gimana waktu itu. Ya buat yang masih berjuang. Sama hidupnya. Yuk kita berjuang bareng. Jangan lelah berjuang buat. Jadi orang sukses lah itu intinya. Pak, Bu. Makasih ya. Sekarang aku udah menjalin hidupku dengan baik. Terus aku juga jadi seneng sama bahasa. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Dan itu semua karena. Bu Tusi dan Pak Taufik. The best. Terus. Makasih. Terima kasih telah menonton